Dan saudara sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Busernam. Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin Siang. Jadian berawal saat korban yang mengendarai mobil berhenti di depan toko sebuah bangunan di Jalan Tuparef, Kelurahan Nagasari, Kecapatan Karawang, Jawa Barat, untuk membeli barang-barang bangunan. Saat mobil ditinggal, tiga orang dengan mengendarai dua sepeda motor berhenti di semping mobil korban. Saat itulah, tiba-tiba, satu orang pelaku langsung memecahkan kaca mobil korban dan berhasil mengambil barang berharga milik korban. Warga yang melihat aksi pelaku langsung mengejar dan berhasil menangkap dua pelaku hingga membak belur. Seorang porter di Bandara Gusti Ngurah, Rai, Bali ditangkap karena diduga mencuri uang 5 juta rupiah dari tas penumpang pesawat. Padahal, tersangka baru lima bulan bekerja sebagai porter bandara. Aksi pencurian itu dilakukan saat menurunkan isi bagasi pesawat yang baru tiba di Bandara. Perbuatan tersangka diketahui oleh petugas kargo melalui kamera pengawas. Tersangka kemudian ditangkap dan diserahkan ke Polres, kawasan Bandara Ngurah, Rai. Seorang pria asal Aceh bernama Zayatul Hamdi ditangkap polisi saat baru tiba di Bandara Udara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tersangka ditangkap setelah ketahuan membawa dua bungkus besar sabu-sabu seberat satu kilogram lebih yang dibungkus dalam lipatan celana dan disimpan dalam koper. Kepada polisi, tersangka mengaku barang haram tersebut adalah pesanan seorang bandar yang akan diedarkan di beberapa wilayah daerah Sulawesi Tenggara. Polisi masih mencari bandar pemesan sabu tersebut, sementara tersangka terancam hukuman mati. Satreskrim Polresta Golontalo, Kota dan Polda Gorontalo menggerebek lokasi judi sabu ayam di Jalan Upoowo, Kecamatan Bulotada'a, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Warga yang tidak bisa melarikan diri hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi bersama barang bukti di antaranya lima ekor ayam aduan dan sejumlah uang hasil laruhan. Dalam penggerebakan ini, tujuh orang ditangkap dan dibawa ke Polresta Golontalo untuk menjalani pemeriksaan. Dua aparatur sipil negara bernelainan jenis digerebek di sebuah hotel di Rembang, Jawa Tengah, sehari siang di saat jam kerja. Dari hasil pemeriksaan petugas Satpol PP, ASN laki-laki sudah beristri, sedangkan ASN perempuan masih lajang. Keduanya merupakan ASN di lingkungan Pemkap Rembang, namun beda dinas. Setelah diperiksa, identitas dan tanda pengenalnya, mereka dibawa ke kantor Satpol PP Rembang untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus tewasnya Muhammad Rio Ferdinand, Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya yang diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya, ini ditangani unit resmob Polresta Ber Surabaya. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban, polisi langsung melakukan penyelidikan. 15 saksi dari Taruna dan pembina Poltekpel, Surabaya telah menjalani pemeriksaan guna mengetahui penyebab kematian korban. Korban mengalami sejumlah luka lebam di tubuh dan hidung serta mulut mengeluarkan darah. Terima kasih telah menonton!